Halo kawan, di hadapan saya ada TV LED Samsung 60 ini ya kalau nggak salah, ini untuk backlightnya dia hanya berkedip-kedip seperti itu ya, TV-nya sih hidup tuh, kalau diperhatikan memang ini ini kendalanya di backlight mudah-mudahan hanya backlight ya atau bukan atau di inverternya bisa saja terjadi kita lihat saja ya mudah-mudahan kita bisa berhasil untuk memperbaikinya simak terus videonya untuk tipenya UA58H5200AW Oke kita bongkar ya Oke sebelum kita bongkar kita seperti biasa copot dulu untuk soket yang menuju mainboard ya tes untuk backlightnya langsung tanpa mainboard ya betul memang ini tidak ada menyala di sini ya seharusnya kalau memang backlight normal atau inverter normal tanpa mainboard Samsung itu langsung menyala jadi keputusannya kita akan bongkar bongkar backlightnya ya Apakah ini kita ganti semua atau gimana ya ukur dulu tegangan untuk BL-nya ya kesini Oh ya ada ya 314 volt ini mungkin banyak lampunya ya kita akan bongkar dulu kawan-kawan karena untuk batangan orinya tidak ada jadi kita putuskan untuk modifikasi saja dengan backlight universal ya semuanya ada 84 biji jadi kita rangkai pulang seperti ini ini membutuhkan banyak waktu ya dulunya pernah diganti BL ini beberapa BL diganti ya tapi tidak semuanya ini udah pada diganti ya tapi kita akan ganti semua sekarang diperbaharui semuanya dengan cara kita merangkainya seperti ini lihat hasilnya nanti mudah-mudahan lancar-lancar saja jangan lupa dukungannya ya like komen dan subscribe-nya ini bak lampunya banyak-banyak yang mati jadi sudah kita putuskan untuk ganti semuanya ini untuk pemasangan backlightnya ini tinggal beberapa kancing lagi ya masih malah dilakukan penyambungan tinggal 123 ya tiga kali sambungan prosesnya banyak makan waktu lumayan lama kita lihat hasilnya saja ya Hai pemasangannya sudah selesai tinggal kita tes semuanya menyala bosku Alhamdulillah backlightnya sudah rapih kita pasang ya semuanya menyala kita tes beberapa saat ya akhirnya proses penggantian lampu BL TV Samsung 58 in telah selesai dan lagi proses eh perapihan ya tinggal kita pasang casing belakangnya ya untuk lampunya lumayan rata lah karena ini lampu bukan lampu orinya kita ganti dengan lampu universal saja dengan cara dirangkai seperti tadi ya Oke terima kasih yang sudah nonton terima kasih yang sudah dukung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati